Perhatikan gambar berikut, ini merupakan bangun datar. Luas daerah yang tidak diraster adalah 76 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah luas daerah yang diraster? Diraster itu mungkin yang diarsir ya. Kita menghitung pertama adalah, perhatikan di sini. Di sini adalah 10 cm tingginya. Tinggi yang di luar adalah 12 cm. Di sini kita melihat ada dua sisi yang sama panjang. Karena jalanan ini sama, maka kita boleh tulis di sini. Ya, sama dengan yang di sini. Saya pertebal. Ini, dengan ini sama ya. Sekarang 12 dikurang 10, kita dapatkan 2. Kalau ini 2, maka ini sama. Berarti ini 2. 2. Ini kita misalkan X. Maka panjang adalah X ditambah 2, ditambah 2. Ini X dari sini ke sini. Sedangkan dari ujung ke ujung ini adalah 2. Ini juga 2. Jadi, X ditambah 2, ditambah 2 adalah 4. Sedangkan lebar, kita pilih 12. Sekarang kita lihat yang diarsir. Hasil atau di raster. Nah, yang di raster ini, luasnya adalah 10 kali X. X adalah 10. Jadi, X ya. Oke. Lalu, luas keseluruhan yang paling luar. Luas seluruhnya adalah 12 dikali X plus 4. Nah, kita ambil kesimpulan. Luas seluruhnya ya. Itu tadi. 12 X tambah 4 ya dikali. Yang di dalamnya tadi 10 X ditambah. Luas yang tidak di raster itu katanya 76 menurut soal. Jadi, ini 10 X ditambah 76. Aljabarnya 12 X ditambah 48 sama dengan 10 X ditambah 76. Kita pindahkan 12 X dikurang 10 X. 76 kita kurangkan 48. Kita dapatkan 2 X sama dengan ini adalah 28. Sehingga X-nya adalah 14. Jadi, X di sini adalah 14. Setelah mengetahui 14, kita diminta mencari luas yang di raster. Berikutnya, luas daerah yang di raster. Tentunya, hanya panjang X kali tinggi atau lebar 10. Jadi, sama dengan X dikali tinggi, yaitu 14 dikali dengan 10. Kita dapatkan 140 cm persegi. Ya, pilihannya ternyata C. Sekian. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.